Bab 961, Kapan Aku Setuju Punya Anak Dengannya? Kevin Apa? Apakah Kevin salah memahami arti dari kata, imut, itu? Tetapi pada akhirnya Kevin menyetujuinya meskipun bertentangan dengan keinginannya dan berkata tanpa ekspresi, ya, imut. Ketika Karina melihat ekspresinya, dia tahu kalau Kevin berbohong, tapi dia tidak peduli. Karena Kevin setuju dengan kata-katanya maka dia pasti tidak akan membahas tentang Karina yang diam-diam ingin menendang punggungnya. Kalau begitu lanjutkan pekerjaanmu, katanya, jangan jatuh lagi. Kevin menegurnya dan berjalan menuju rak buku. Ketika dia berbalik, Karina langsung menyalakan komputer dengan cepat menyimpan sketsa yang baru dia gambar, lalu mematikan komputer dan keluar dari ruang kerja. Kevin berdiri di depan rak buku dan dengan cepat menemukan buku yang diinginkannya. Tapi sepertinya dia teringat sesuatu, lalu mengeluarkan ponsel dan mengirim chat pada Vito dan Ezra. Dia mengatakan bahwa tidak ingin berurusan dengan River bersaudara, jadi dia meminta mereka untuk membantunya supaya River bersaudara tidak datang menemuinya tiga kali sehari. Kevin tidak pernah suka berurusan dengan orang untuk beberapa kali. Dia melakukan ini demi Karina dan sudah mengungkapkan niatnya pada mereka. Tapi melihat sikap kakak Karina ketika mereka pergi di siang hari, Kevin tidak perlu menebak dan sudah tahu kalau malam ini atau besok, mereka pasti akan datang untuk mempersulit lagi. Kakak pertama keluarga River adalah presdir perusahaan, Jonah adalah jenderal utama tentara. Jadi seharusnya Vito dan Ezra punya cara untuk membuat mereka berhenti mengganggunya. Sedangkan Dominic dan Hans, salah satunya adalah wakil presdir dan yang satunya pengacara terkenal, sehingga dia yakin kalau Vito juga punya solusi. Beberapa saat kemudian Vito dan Ezra bilang akan melakukannya dan tidak akan membiarkan River bersaudara mengganggunya dan mengganggu proses pendekatan Kevin dengan Karina. Jawaban mereka membuat Kevin sangat senang di sore hari. Ketika Kevin berniat pergi berbelanja, Karina berkata dengan lemah. Kevin, tadi siang sewaktu kakak-kakakku datang, mereka bilang akan datang di malam hari untuk makan malam. Itu berarti dia meminta Kevin untuk belanja lebih banyak bahan makanan. Meskipun Karina mengatakan sebelumnya kalau dia bisa tinggal di sini jika mau, tapi Kevin harus memasak untuknya sebagai ganti biasa sewa. Tapi Karina tidak berani memperlakukan Kevin sebagai koki pribadinya. Lagipula siapa yang pernah lihat koki dengan tabungan lebih dari 20 miliar. Fakta bahwa Kevin bersedia masak untuknya hanya demi menghormatinya, apalagi karena mereka berdua adalah sepasang kekasih, maka jadi lebih tidak mungkin kalau Karina memperlakukannya sebagai koki. Kenapa mereka tidak memberitahu aku? Kevin berkata padanya, kamu telepon mereka dan tanya apakah benar akan datang untuk makan malam, kalau iya aku akan beli lebih banyak makanan. Saat Kevin masuk ke kamar, kakak-kakak Karina bilang mereka akan datang makan malam dan sebenarnya mereka mengatakan itu khusus untuk Kevin. Apakah tidak apa-apa kalau Karina berbohong? Karina terlalu malas untuk berbohong, mengeluarkan ponsel dari sakunya. Kalau gitu aku akan telepon dan tanya kakakku. Ya, Kevin berdiri di sampingnya. Setelah teleponnya dijawab, ada apa Karina? Karina menyalakan speakerphone dan bertanya, kok kalian akan datang ke rumahku untuk makan malam, kan? Karina, maafkan kami. Kami punya urusan dan tidak bisa pergi ke rumahmu malam ini. Saudara kelima juga tidak akan kembali ke rumahmu. Terdengar suara Adam yang meminta maaf. Eh, Karina tertegun sejenak dan berkata, oke kalau gitu selamat bekerja. Bagaimanapun kakak-kakaknya sudah dewasa, jadi dia tidak perlu khawatir tentang pola makan mereka. Mereka mengobrol sebentar dan kemudian mengakhiri panggilan. Kakak tertuaku bilang tidak akan datang malam ini dan Gusion juga tidak akan kembali. Kata Karina kepadanya, ya, aku tahu, kalau gitu aku akan pergi belanja. Kevin sudah mendengar percakapan mereka karena Karina memakai speakerphone. Tunggu, Karina menghentikannya. Aku mau makan ikan, rebung asam pedas sedang dan hidangan lainnya kamu saja yang pilih. Karina masih terus teringat akan rebung asam yang dimasak, Kevin. Nanti malam kamu harus minum obat, jadi tidak boleh makan pedas. Kata Kevin, Karina masih mencoba, sedikit pedas deh. Kalau makan ikan kukus itu harus pedas, manis dan kalau tidak pedas itu tidak lengkap. Kevin menatapnya yang terus bersih keras untuk meminta makanan agak pedas dan akhirnya setuju. Dia memastikan Karina tidak meminta hal lain lalu memakai jaket dan pergi keluar. Setelah dia pergi belanja, Karina pergi ke ruang belajar dan tidak lupa untuk mengunci pintu. Karena sebelumnya tangannya terluka karena membuka botol minuman, jadi Karina mengambil cuti dan tidak update komiknya. Oleh karena itu, dia sekarang jadi tidak terlalu sibuk dan bisa menggambar dengan pelan. Karena porsi makan malam hanya untuk dua orang, jadi Kevin memasak tiga hidangan. Satu adalah ikan dengan rebung asam manis kesukaan Karina, lalu iga babi kukus dengan bawang putih dan saus kacang yang difermentasi. Dia juga membuat tumis sayur bawang putih, karena ikan rebung asam sudah berkuah jadi dia tidak perlu memasak sup lagi. Karina bertanya sambil makan, Kevin, kamu jago banget masak. Dulu kamu belajar dari seorang ahli ya, sepertinya cara membuat rebung asam hampir sama dengan membuat ikan asinan kubis. Rebung asam yang dibuat olehnya memiliki sedikit rasa manis, asamnya pas dan rasanya sangat renyah, benar-benar tidak ada bandingannya dengan beli di luar. Filet ikan juga tidak berduri sama sekali dan Karina tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Filet ikannya bisa mudah dipotong tapi tidak hancur, teksturnya juga sedikit kenyal dan berbeda dari tekstur ikan yang biasanya Karina makan. Sup ikan yang terbuat dari tulang dan kepala ikan ini teksturnya kental dan enak, dengan dua irisan jeruk nipis. Sup ikan yang segar ini punya aroma unik dari jeruk nipis dan sedikit pedas dari paprika juga merica yang membuatnya jadi ketagihan. Taburan beberapa paprika merah dan daun bawang di atasnya adalah hiasan yang indah. Tidak, Kevin menjawab dengan tenang. Pada tahun-tahun ketika Nana sedang proses detoks racun, biasanya Kevin yang memasak dan ketika kesehatannya membaik, Nana mulai masak karena tidak punya kegiatan lainnya. Terus gimana cara buat ikan rebung asam ini? Jadi kalau nanti aku kembali ke Kyoto dan mau makan ini, aku sudah bisa membuatnya sendiri. Karina bertanya padanya, Kevin terdiam selama beberapa detik dan dengan serius menolaknya, ini resep dari leluhur dan aku tidak bisa mengatakannya. Karina tidak bisa menahannya dan membahas kebohongannya, padahal kamu barusan bilang tidak belajar dari orang ahli. Terus malah belajar dari leluhur, dia menyadari kalau Kevin benar-benar tidak pintar berbohong. Aku mengembangkannya sendiri, tapi resep ini diwariskan kepada laki-laki dan bukan perempuan. Nanti aku akan meneruskannya pada anak kita di masa depan dan aku adalah leluhurnya. Kata Kevin dengan tenang, Kevin sebenarnya berpikir, kalau dia ingin makan ini saat kembali ke Kyoto, maka lebih baik Karina membawaku untuk memasak ini untuknya. Ini mungkin karena Kevin belum bisa mendapatkan hati Karina, maka dia akan menyenangkannya lewat masakannya terlebih dulu. Karina, apa maksudnya anak kita? Memangnya Kevin sudah menanyakan pendapatnya, kapan Karina setuju untuk punya anak dengannya. Bab 962, pria ini masih seperti anak kecil. Terlihat dia masih menolak untuk bicara. Jadi Karina berkata dengan kesal, Kevin kok pelit banget sih. Kita ini kan sepasang kekasih dan itu cuma resep, masa kamu tidak mau kasih tahu aku. Aku khawatir kamu tidak bisa belajar dan buat kamu jadi tidak percaya diri. Kalau kamu benar-benar mau belajar, aku bisa ajari kamu. Kata Kevin, kamu lihat aku mau marah jadi kamu bilang mau ajarin aku. Tapi kayaknya kamu tidak mengajariku semuanya dan rasanya beda dari milikmu. Karina menolak kalau dia sebenarnya tidak terlalu pandai memasak, tidak jadi belajar deh. Huh, nyebelin. Oh, oke. Kevin melanjutkan makan. Karina berkata dalam hati, kenapa kamu tidak bujuk aku sih? Bilang gitu kalau kamu mau ajarin aku masak ini tanpa syarat dan berjanji akan ajarin aku masak ini. Dia sudah melihat banyak contoh di internet dan semua mengatakan jika wanitanya sedang marah, maka pria akan langsung membujuk dan mengelusnya. Jadi Karina sengaja mencoba membuat masalah yang tidak masuk akal. Tapi hasilnya, rencananya sudah bagus tapi ternyata hasilnya tidak sesuai harapannya. Aku tidak pernah bujuk siapapun. Kevin berkata dengan sangat jujur, dulu orang lain yang selalu bujuk aku. Meskipun dia sudah pernah mencoba membujuknya untuk bantu penyembuhannya, tapi Karina tidak paham apa yang dia maksud, dalam hatinya memaki, sialan. Aku tidak tahu kalau pria seperti dia yang sudah 30 tahun masih seperti anak kecil yang perlu dibujuk. Dulu juga aku yang dibujuk, jadi kalau di masa depan kita berantem, siapa yang akan membujuk duluan? Karina bertanya hal yang sangat penting. Kevin berkata, Aku tidak butuh kamu butuk aku dan kamu juga tidak butuh aku untuk membujukmu. Kalau aku maret dan kamu tidak bujuk aku, maka aku akan biarkan kamu tidur di sofa ruang tamu dan berlutut di depan papan cuci baju. Karina berkata dengan kesal, Kalau nanti kita nikah, aku pasti beli rumah dengan beberapa kamar. Aku akan tidur di ruang tamu, lalu tidak akan cuci pakaian dengan tangan tapi pakai mesin cuci otomatis, jadi tidak perlu papan cuci di rumah. Kevin dengan tenang mengajarinya untuk melihat kenyataan. Karina menjadi sangat marec. Dia sudah bisa meramalkan masa depan yang suram dengan pria ini. Kita pasti akan berantem setiap hari di masa depan. Kata Karina, Siapa yang suruh pria ini bicara dengan begitu menjengkelkan? Kevin dengan tenang berkata, Aku tidak akan bertengkar denganmu, karena seingatnya dia tidak pernah bertengkar dengan siapapun. Aku yang akan bertengkar denganmu, kamu tahu apa yang terjadi pada orang terakhir yang coba buat aku maret dan buat aku bertengkar dengannya. Malah mengancam, mengintimidasinya dengan cara seperti ini, Karina pun akhirnya hanya bisa diam dan lanjut memakan makanannya. Kevin bertanya saat melihatnya tidak bicara, Karina, Kamu masih mau belajar cara masak ikan rebung asam? Kamu kan tidak mau ajari aku, dia berkata dengan agak sedih. Kalau kamu mau makan, aku akan masak untukmu, jadi kamu tidak perlu belajar, tapi kalau kamu mau aku akan tetap ajari kamu. Kata Kevin, akhirnya dia berbicara seperti manusia. Kalau gitu kasih tahu aku, Karina mendengus, pertama kamu harus belajar membunuh ikan. Begitu Kevin bicara, Karina langsung menghentikannya, aku bisa minta penjual ikan untuk bunuh ikannya untukku. Di mal tidak ada yang bisa, dan bunuh setidaknya satu jam untuk membersihkannya sebelum dimasak. Kalau selama itu nanti ikannya jadi tidak terlalu segar, rasanya tidak enak. Jadi tentu saja kamu harus belajar cara bunuh ikan itu. Lanjutkan, desaknya, kedua kamu juga harus belajar anatomi ikan. Karina segera berkata, Kenapa aku perlu belajar anatomi? Aku itu seorang mahasiswi pasca sarjana di universitas. Aku sudah banyak baca dan jangan bohong padaku. Kamu yang minta aku untuk ajari kamu, nada Kevin sedikit tidak berdaya. Aku memotongnya dari bagian tulang punggung ikan, terus aku memakai durinya, kepala dan ekor ikan untuk membuat sup. Kebanyakan orang langsung mengiris duri dari bagian dalam perut ikan, tapi dengan cara ini akan ada beberapa duri kecil di daging ikannya yang akan pengaruh kerasa. Aku mengambil semua duri di daging ikan dengan belajar anatominya dulu. Nanti aku akan praktekkan dan ajari kamu cara melakukannya. Dan, Kevin sengaja membuat langkah memasaknya jadi sangat rumit dan banyak, Karina. Ah, Sudahlah, bodoh amat. Mendengar Kevin berbicara tentang langkah-langkah yang sangat banyak untuk memasak ikan rebung asam, tiba-tiba Karina merasa sengaja melakukan itu supaya hanya dia yang bisa memasaknya dan Karina hanya bertugas untuk makan. Setelah bicara hampir 10 menit, Kevin bertanya padanya, Kamu ingat semuanya? Sorry, aku cuma ingat cara mengeluarkan ikan dari panci. Karina menjawab dengan sangat jujur dan sinis, nanti kita harus bagi tugas. Tugasmu bertanggung jawab makan ikan dan tugasku adalah menatanya di mangkuk, jawabannya yang lucu membuat Kevin tertawa. Pada akhirnya Karina makan dua mangkuk nasi, jika Kevin tidak menghentikannya dan bilang kalau tidak boleh makan terlalu banyak di malam hari, maka dia masih akan makan semangkuk atau dua mangkuk nasi lagi untuk menghabiskan ikan itu dan meratapi impiannya yang hancur untuk jadi koki. Setelah Karina kenyang, dia menaruh mangkuk dan sumpitnya, berniat untuk duduk selama beberapa saat. Tapi belum setengah menit, dia sudah dengar Kevin berkata, Sekarang giliranmu cuci piring. Biarkan aku istirahat dulu dong, aku lelah gara-gara abis makan. Kata Karina untuk menunda, lebih baik lakukan sesuatu untuk bantu kamu cerna makanan. Kevin tahu Karina akan bermalas-malasan selama satu atau dua jam sebelum cuci piring, jadi dia mengancamnya cepat pergi cuci peralatan makan. Kalau tidak besok aku akan masak sayuran dan tidak akan ada daging. Beraninya dia mengancam seperti ini pada Karina yang suka daging, jahat banget. Aku seperti orang yang dibayar cuci piring, Karina menghela nafas sambil mencoba berdiri dari kursi. Berpikir bahwa ketika dia berada di rumah keluarga River di Kyoto, dia adalah putri yang selalu dimanja dan tugasnya hanya makan. Tapi sekarang dia terperangkap dalam situasi menyedihkan di mana dia harus mencuci piring setelah makan. Kevin berkata, Aku tidak suka ada orang luar di rumah. Tentu saja setelah nikah, aku akan pertimbangkan untuk memperkerjakan pembantu untuk melakukan pekerjaan rumah dan memasak, tapi tergantung pada situasinya. Sekarang Kevin sedang tidak pekerjaan dan dia bisa melakukan pekerjaan rumah sendirian. Tetapi nanti kalau laboratorium penelitian obatnya sudah didirikan, dia mungkin akan jadi sangat sibuk sehingga tidak akan punya waktu untuk melakukan pekerjaan rumah atau semacamnya. Karina tidak menjawabnya, hanya memakai celemek dan mulai mencuci peralatan makan, lalu membawanya ke dapur untuk mencucinya. Sebenarnya Karina masih mampu untuk melakukan pekerjaan rumah. Dia mencuci peralatan makan dan merapikan dapur. Setelah itu dia menaruh semuanya kembali ke tempatnya sehingga semua terlihat bersih dan rapih sehingga membuatnya nyaman untuk dilihat. Setelah itu dia mencuci tangan, melepaskan celemek dan menggantungnya. Karina keluar dari dapur dan duduk di sofa. La memikirkan topik yang dia bicarakan dengan Kevin saat makan malam dan mempostingnya di Instagram. Karina, ketika aku bahas topik pertengkaran di masa depan dengan Tuan Kevin, dia bilang tidak akan bertengkar denganku dan bertanya, apakah kamu tahu apa yang terjadi pada orang terakhir yang coba buat aku marec dan bertengkar denganku? M, aku jadi sangat penasaran kira-kira dia sudah pakai berapa banyak pisau untuk memotong. Tapi aku sangat takut dan tidak berani tanya. 10 menit kemudian, Kevin memposting ulang Instagramnya dan menuliskan komentarnya.